I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel HGL 157 Apa kabar? Kalian semua selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan umur panjang Rezeki yang halal dan barokah Amin, Allahumma amin Nah, kali ini saya akan mereview Mobil yang sudah jadi Kita custom Nah, untuk mobil kali ini sudah di belakang saya ya Ini kendaraannya Suzuki Jimmy Tahunya saya kurang begitu paham Karena STNK-nya Tidak di kami Jadi kalau Taksiran saya ini Kisaran tahun-tahun 85 atau 86 gitu Teman-teman Nah Langsung saja Kita akan mereview apa saja Yang sudah kita custom di HGL 157 Saksikan terus videonya There's no mercy in this world Just hunger thirsty persons In different versions Each new what they Oke Langsung saja kita review Apa saja yang sudah kita custom di HGL 157 Nah, awal dari mobil ini itu Kaki-kakinya masih standar Masih menggunakan gardan Jimmy bawaan Terus masih menggunakan perdaun bawaan Terus Apa ya Soknya juga masih sok standar Jadi yang pertama kali kita custom itu adalah di sektor kaki-kaki dulu teman-teman Untuk gardan Yang awalnya itu gardan Jimmy standar Kita Kita Gunakan Karena Dengan gardan hybrid HIB Dengan final gear 737 Terus untuk Sistem Suspensi sendiri mobil ini sudah kita upgrade menggunakan shocknya coilover shock dengan merek yaitu stake 9 teman-teman terus untuk sistem dari arm sendiri kita menggunakan sistemnya four link, yaitu depan maupun belakang yang biasanya itu kita menggunakan arm VX ataupun arm pajero, ataupun arm-arm arm yang lain yang sudah pabrikan, tapi kali ini kita custom sendiri menggunakan pipa seamless SDH80 terus untuk pillowball-nya kita menggunakan pillowball chromoly untuk ukurannya POS 22mm nah saya jelaskan mobil awal mobil ini itu adalah adventure racing atau mobil adventure yang bisa digendarai atau bisa mumpuni di medan special competition stake karena di daerah pemilik mobil ini yaitu di daerah kalimantan sana itu ada suatu event yang di dalam event itu ada country route terus habis country route itu peserta diwajibkan untuk mengikuti special competition stake nah kalau di jawa ini mungkin special competition stake atau racing adventure itu menggunakan mobil-mobil tubular yang kenceng-kenceng nah berhubung disana itu eventnya lain nah jadi mobil country route atau mobil adventure itu dipergunakan untuk special competition stake dan uniknya lagi disana itu tim jadi 3 mobil ya teman-teman infonya sih begitu tapi saya belum pernah kesana juga belum pernah nonton aslinya itu kayak gimana tapi mungkin asik juga itu teman-teman jadi mobil country route atau mobil CR itu dipakai SCS itu sangat mengasihkan teman-teman jadi gak gak hanya kenceng-kencengkan aja tapi teknikanya juga betul-betul diperhitungkan teman-teman nah kita lanjut ke review-review yang lain untuk ban menggunakan delium ukurannya 33 ringnya 15 15 dan untuk velgnya menggunakan velg dytona bedlock aktif teman-teman untuk bagian safety dari rollbar itu kita sudah perhitungkan teman-teman kalau kemarin mobilnya itu datang dengan rollbar ini teman-teman jadi titiknya masih sama terus kita lihat kemarin hanya rollbar itu nempel di bodi teman-teman tapi gak nempel di sasis terus kita perhitungkan untuk safety-nya lalu kita rubah rollbarnya rubah sedikit gak banyak yang penting tampilannya masih seperti yang dulu itu kita tambahin besi seamless juga sampai disasis jadi aman untuk jika mobil terjadi accident ataupun ya terjadi balik lah teman-teman gitu nah untuk body kita banyak merubah dari posisi selebor itu kan kemarin banyak 31 jadi gak mentok begitu kita pasang ban 35 itu ketika soknya turun pol itu mentok teman-teman jadi kita banyak merubah sekali di bagian selebor kita habisin kita coai semua kita ganti pelatnya menggunakan pelat-pelat baru dan kita bentuk sesuai apa ya sesuai profil dari ban tersebut nah kita coba main menggok belok kanan belok kiri itu gak mentok terus bump in bump out itu juga aman untuk ban tidak mentok ke selebor nah jadi inilah tampilannya tambahan lagi ada over fender itu terbuat dari apa ya seponati teman-teman kita pakai seponati ini 1,5 mili gak begitu tebal yang penting kita bisa bentuk mengikuti dari profil selebor tersebut teman-teman untuk interior itu kita juga tidak merubah banyak kita hanya merubah tanki yang semula di bawah karena kalau di bawah itu tanki jimi itu rawan sekali bocor rawan sekali tenyok terus kita naikin di atas supaya konsumsi sistem pengaliran bensin itu stabil teman-teman jadi kalau di bawah itu kan pompanya dorongnya kurang bagus atau hisapnya kurang bagus begitu kita nanjak itu kadang terjadi telat atau istilahnya keanginan tapi kalau di atas itu kan dia mengalir ke bawah jadi aman untuk tanjaan maupun turunan itu benzin bisa stabil nah terus untuk jog jognya menggunakan recaro custom teman-teman dengan sabuk itu 4 titik teman-teman sudah safety sekali sabuknya juga mereknya Takata terus dashboardnya pakai CA11 terus setirnya racing itu kita samainlah looknya sama owner jadi biar nyambung konsepnya begitu nah yang terakhir itu adalah mesin mesin di jimmy ini sudah diganti menggunakan mesinnya baleno injeksi teman-teman 1500 dengan transmisi juga transmisinya futura teman-teman untuk transfer kis masih menggunakan transfer kisnya jimmy teman-teman masih jimmy standar terus untuk kopel-kopel juga masih menggunakan jimmy terus kita masih pertahanin untuk apa jarak dari kopelnya jadi kalau ada suatu trouble tinggal beli aja kopel jimmy pasang langsung oke begitu terus untuk sistem recovery di winch depan ini menggunakan winchnya warren teman-teman itu udah lama kemarin datangnya juga winnya itu cuman kita ganti dari dudukan bumper ini yang kemarin bumpernya itu gede model ARB kita kecilin lagi bumpernya gitu kita kecilin kita ringanin lagi tapi kita tidak menghilangkan kekuatan dari bracket bumper tersebut ini minimalis sekali teman-teman terus untuk belakang recovery belakang itu ditambahin apa bumper belakang juga minimalis teman-teman jadi kalau yang belakang itu kemarin bumpernya gede kita kecilin oke cukup sekian review mobil kali ini semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua bermanfaat untuk teman-teman yang mau membangun jinginya menjadi lebih gagah lebih proper lagi untuk offroad dan lebih istimewa begitu yang belum subscribe silahkan subscribe yang belum like silahkan like semoga kalian semua diberikan keberkahan amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam offroad go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati